Materi ini, jadi bukan hanya materi matematika ya, adik-adik, diharapkan semua materi ini kalian bisa hubungkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari kalian. Kok gitu ya, kak ya? Ada soal kok dibuat jadi masalah terus ya? Padahal masih melihat kalian ya? Padahal kok jadi masalah terus ya? Jangan khawatir. Jadi ini merupakan suatu proses untuk membuat kalian nanti bisa siap di masa yang akan datang. Karena layaknya intan, intan itu dari sebongkah karbon yang diasah terus-menerus dengan su yang sangat tinggi, adik-adik. Jadi ketika kalian itu sudah ditempah oleh berbagai macam soal, berbagai macam masalah, insya Allah kedepannya kalian akan siap menjadi intan-intan di bumi Indonesia ini. Ya, bersama-sama, adik-adik ya. Oke, di sini kompetri dasar, lalu kita akan menginjak ke mengenal matrik di sini. Di sini mengenal matrik, adik-adik, di sini ada contoh matrik dalam kehidupan sehari-hari, lalu ada latihan dan pembahasan, dan ada kesipulan. Jadi kita akan melihat dulu apa sih contoh matrik dalam kehidupan sehari-hari ini. Di sini contoh matrik dalam kehidupan sehari-hari, Kak Rahmat mengambil dalam tiga contoh yang sering kalian alami. Kita lihat yang pertama ya. Di sini yang pertama, gambar ubin lantai. Kalian yang mungkin punya rumah, terus ubinnya itu kranik, pasti menemui hal ini. Ya, bukan? Kecuali kalau kalian, apa namanya, hidupnya di atas udara gitu ya, tidak pernah melihat lantai. Bercanda. Jadi di sini, bentuk susunannya itu berupa baris dan kolom, adik-adik. Jadi di sini bisa kalian lihat ada baris dan ada kolom. Nah, sebelum masuk ke matrik, Kak Rahmat akan menekankan. Kalian harus mengerti dulu perbedaan baris dan kolom. Baris itu horizontal atau vertikal. Ini jangan sampai salah. Nah, terkadang dalam diagram katesius, kita juga mungkin-mungkin saja ya, terselip, ilaf. Jadi menuliskan sumbu ek itu terbalik dengan sumbu ye. Jadi sumbu ye itu kita tuliskan itu mendatar. Nah, ini juga jangan sampai kalian terbalik ya, adik-adik. Karena baris dengan kolom ini merupakan suatu syarat utama kalian bisa memahami matrik. Gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini bentuk susunannya itu berupa baris dan kolom. Gimana akan melahirkan konsep matrik yang akan kalian pelajari di sini. Nah, coba kita lihat. Di sini contoh yang kedua. Kita cek. Nah, di sini mungkin ya, bukan mungkin, kalian pasti sering menemui di tempat-tempat wisata, di sini ada tabel harga tiket masuk. Nah, tapi karena berhubung negara kita dan juga negara-negara lain itu sedang dalam wabah ya, bencana, bencana corona. Nah, jadi hampir semua seluruh tempat-tempat wisata ditutup. Bukan karena apa, karena memang untuk membatasi penyebaran dari virus corona. Ini, jadi jangan sampai materi ini membuat kalian itu tidak bisa move on ya, adik-adik. Tidak bisa move on, terus inginnya tempat wisata. Tapi jangan sedih ya, ini hanya contoh saja. Wah, nggak mungkin lah adik-adik ini sedih gara-gara contoh matematika ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini, tabel harga tiket masuk untuk anak-anak, hari minggu Rp. 5.000, hari biasa Rp. 3.000. Lalu dewasa di sini Rp. 15.000, dan hari biasanya Rp. 10.000. Nah, bisa kalian lihat di sini, buasanya hari minggu itu pasti harganya lebih mahal. Karena apa, memang hukum ekonomi juga, hukum permintaan itu ya, ada permintaan, ada penawaran. Jadi, yang minta karena banyak yang datang, jadi ya harganya juga akan masih mahal di sini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Lah, hubungannya apa? Kita tidak akan menghubungkan dengan ekonomi, adik-adik. Di sini kita akan menghubungkan dengan matematika, yaitu konsep matriks. Dari tabel ini, bisa kalian lihat, di sini ada, bisa kita lihat, apa namanya, pola. Nah, di sini Rp. 5.000, Rp. 15.000, berdasarkan ini. Lalu ada Rp. 3.000, lalu ada Rp. 10.000 di sini. Atau bisa kalian bentuk juga di sini dalam kurung siku. Di sini Rp. 5.000, Rp. 15.000, di sini Rp. 3.000, kita tuliskan Rp. 3.000 dengan Rp. 10.000 ya, adik-adik. Jadi, di sini adalah salah dua. Ya, salah dua. Jadi, kan yang pertama salah satu ya. Nah, ini salah dua. Nah, di sini salah dua. Bagaimana contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini nanti sangat penting, adik-adik. Jadi, kalau kalian bisa nanti mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, itu akan luar biasa. Ya. Di sini, kita akan lihat salah tiganya untuk contohnya ya. Nah, salah tiga contohnya di sini. Nah, kita lihat di sini sekarang. Nah, ini agak berat. Jadi, sengaja kearomat ini buatnya itu step by step ya. Dari lantai dulu, lalu tabel harga. Dan yang selanjutnya adalah tabel jarak antar, jarak kota antar wilayah. Jadi, kita santai aja ya, adik-adik ya. Di sini kita akan banyak interaktif. Meskipun kalian dalam meeting, mohon maaf, kalian dalam Webex event. Artinya, kalian memang seakan-akan tampak sendiri. Tapi jangan khawatir, kalian tidak sendirian di room. Kenapa? Karena memang sistem dari video conference kita adalah seperti itu. Jadi, kalian jangan khawatir, tidak sendiri. Di sini kalian bersama puluhan, bahkan ratusan siswa dari seluruh Indonesia. Jadi, memang sengaja kita melihat siapa saja siang ikut. Nah, gitu ya. Jadi, sekalian jangan khawatir. Kalian di sini bersama Kak Rahma, di sini bersama Kak Arifin, di sini bersama Kak Mangadi, Kak Lu, Kak Gloria, dan juga Kak Buka Kak Ma. Ya, oke. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi, di sini tabel jarak kota antarwilayah, adik-adik kita akan lihat. Seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Ih, Kak Rahma, kok buat contoh? Aku kan jadi pengen berlibur. Tidak, ini contoh saja ya. Jadi, di sini untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antar kota-kota tersebut sebagai berikut nih. Bandung, Semarang, 367 km. Lalu, Semarang, Jogja, di sini 115 km. Bandung, Yogyakarta, 428 km. Nah, dapatkah kalian membuat susunan jarak antar kota tujuan wisatawan tersebut jika wisatawan tersebut memulai perjalanannya dari Bandung? Nah, gini ya. Kemudian, berikan makna setiap angka dalam susunan tersebut. Nah, yuk, gimana yuk? Kak Rahma, beri waktu 5 menit. Di sini, wisatawan itu kita sepakati bahwa dia dari Bandung. Ya, dia titik berangkatnya dari Bandung. Berarti di sini kalau kalian lihat, di sini Bandung, dia kalau ke Semarang berarti 367 km. Jika Semarang ke Yogyakarta, 115 km. Nah, Bandung, Yogyakarta, 428 km. Nah, di sini kalian akan melihat bahwa sahabatnya perusahaan akutan umum atau PO itu juga telah menerapkan konsep matrik. Nah, ini tadi ya. Ada adik-adik yang keren dan kece di sini. Bahwa sahabatnya ilmu itu sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan kehidupan sehari-hari tinggal bagaimana kita mengkaitkannya. Itu ya, kita akan cek sekarang. Kita klik lanjut di sini. Kita buat dulu berupa tabel yang mungkin karena majakin, ketika kalian naik akutan umum, kalian akan disuguhkan dengan seperti ini. Tapi berupa harga. Di sini kita akan jarak. Apa-apa ada masalah? Ini ada hubungannya ya. Misalkan Bandung, tadi kita sepakat. Bahwasannya ada tiga. Ada Bandung, ada Semarang, ada Jogja, ada Jakarta. Kita lihat. Jadi kita buat di sini baris. Ayo, di sini karamat ulang lagi ya. Baris itu yang berupa mendatar atau horizontal di sini. Sedangkan kolom itu yang tegak. Jadi di sini kita lihat sama-sama ya. Ada adik yang luar biasa. Di sini ada Bandung 0367, 428, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini adalah kolom. Kita akan buat di sini perbandingannya. Di sini ada Bandung, Semarang, Jogja, 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 Jogja. Berarti betul ya Bandung Semarang 367 Kita cek sekarang Semarang-Semarang 0 Nah sekarang kalau Bandung Semarang Kita random ya Bandung Semarang Semarang-Bandung sama saja Jadi kita lihat Bandung Semarang 367 sama kan ya Nah lalu Bandung Yogyakarta Di sini 428 Kita cek Nah kalian bisa cek di sini ya Nah di sini coba kita lihat Bandung Yogyakarta Bandung Yogyakarta Iya 428 Jadi benar ya Jadi Bandung Yogyakarta ini 428 Begitu pun dengan yang lain Adik-adik Nah inilah konsep matrik Bawasannya Yang tadi karena matelah singgung di awal Syarat utamanya yaitu Komponen baris dan kolom Nah seperti ini Kalau dibuat 0 Ambil 367 428 367 0 Di sini 115 Lalu 428 115 0 Nah Jadi ini bisa ditransformasikan Dalam bentuk matrik Nah Gimana Jadi secara tidak langsung Perusahaan Akutan umum Telah menerapkan konsep dari Matrik Ya Oke Sip Nah ini untuk contoh yang Ketiga tadi Nah kita akan kembali ya Oke kita akan back Kita kembali ke menu awal Di sini adik-adik Jadi di sini Kalian pada akhir sesi akan Karamat kasih ya Jadi materinya ini bisa kalian Buat pegangan Jadi pegangan untuk mempelajari materi Matrik Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Buat kalian ya Adik-adik yang luar biasa Di sini Tadi kita masuk ke Mengenal matrik Kita masih mengenal matrik Di sini Nah kita tadi sudah contoh matrik Dalam kehidupan sehari-hari sudah Sekarang kita latihan dan pembahasan yuk Kita akan cek latihan dan pembahasan Silahkan dibilih di sini Nah di sini Ini untuk latihan dan pembahasan Bisa kalian lihat di sini ada soal Ada petunjuk dan interaktif Kemana sudah siap? Sudah siap ya kita mulai ya Oke Adik-adik kita mulai di sini Kita klik soal saja Kita akan klik soal di sini Nah seorang manajer supermarket Ingin menata koreksi barang-barang yang tersedia Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket Di bawah ini Menjadi matrik dan tentukan entry-entrynya Loh Tadi matrik kalian sudah belajar ya Matrik Sarat utamanya itu apa? Tadi adik-adik Ada baris dan kolom Nah jadi baris itu mendatar Kolom itu tegak Nah itu kalian sudah simpan Yang selanjutnya ada istilah entry Nah jadi di sini memang Kak Romat sengaja pelan-pelan Jadi tidak terburu-buru Nah karena khawatirnya Kalian nanti jika terburu-buru Percuma Ya percuma nanti Apa yang Kak Romat sampaikan ini Akan muat Jadi Kak Romat ini berusaha pelan-pelan Mencoba memaparkan kepada kalian Untuk matrik-matrik ini Ya kita lanjut ya Kita ulang lagi Sarat matrik Ada baris Itu mendatar Kolom itu tegak Lalu di sini ada entry Apa sih entry itu? Ya kita akan cek setelah ini Oke Di sini ternyata manajernya itu Dia ingin menata Jadi ibaratnya kalian punya buku di rumah Kan ada berbagai macam pelajaran tuh ya Ada matematika Ada fisika Ada biologi Ada Misalkan ada Seni budaya Nah itu kalian bisa membuat koleksinya juga Nah di sini Ini penerapannya pada Manager supermarket Nah berarti matrik juga diterapkan Pada bidang Jual beli Nah luar biasa kan Untuk materi matematika ini Kita lihat di sini ada koleksi susu Koleksi roti dan biskuit Koleksi permen dan coklat Koleksi sabun Koleksi sampo dan pasta gigi Koleksi deterjen Koleksi minyak goreng Koleksi beras dan tepung Koleksi bumbu Nah di sini kalian lihat Di sini ada Koleksi susu ini 10 item Koleksi roti 20 ya Bisa kalian lihat di sini ya Ada koleksi sabun 18 Koleksi sampo 12 ya Dan yang lain Oke kita akan cek Petujuknya gimana sih? Akan lihat Diklik saja petujuknya Tentukan banyak Baris dan kolom Yang terdapat pada soal Silahkan cek jawaban Dengan klik Baris dan kolom Di bawah ini Oke silahkan Kalian Pak Roma Takkan bawa ke soal lagi nih Nah Tadi pertanyaannya kan Petunjuknya Tentukan banyaknya Baris dan kolom Yang terdapat pada Soal Ayo Tentukan baris dan kolom ini Berapa barisnya Disini ya Berapa barisnya disitu Kalian bisa Lihat disini ya Disini lihat Baris dan kolomnya Ada berapa Disitu Nah Lalu Kalian akan masuk ke Petunjuknya lagi ya Oke Kita akan cek Tentukan disini Baris dengan kolom Berapa ya barisnya Kita klik saja Ya Kalian klik Ini Kan muncul Nah Tentukan barisnya Tiga Kolomnya berapa Kita cek Tiga Tiga Dan kolom Tiga Nah benar Benar ya Barisnya Satu dua tiga Barisnya mendatar Satu dua tiga Ini satu dua tiga Kolomnya juga ada Tiga Ini ya Kolomnya juga ada Ada tiga Nah disini Ini juga Nama ya Interaktifnya Disini Jadi disini Kalau dibuat Berdasarkan Petunjuk Dimana barisnya Itu Tiga Kolomnya tiga Itu akan menjadi Seperti ini ya Adik-adik ya Jadi kalau kalian lihat Soalnya seperti ini Sepuluh Dua puluh Empat belas Sepuluh Dua puluh Empat belas Lalu nanti disini Lapan belas Dua belas Delapan ya Lapan belas Dua belas Delapan Lalu nanti disini Ada Dua dua Nama Tujuh belas Nah ini ya Jadi ini Managernya Membuat Dalam Konsep Matrix Yo Mudah-mudahan Dengan Semua Pak Kita Paham Oke Selanjutnya Kita Adik-adik Disini Sering Kan Masuk pada Kesimpulan Ada Karahmat Untuk kalian Pertama disini Pertama Adalah Susunan bilangan Yang diatur Menurut Baris Dan kolom Jadi Susunan bilangan Yang diatur Menurut Aturan Baris Dan kolom Terandai Dengan Apa namanya Ini Tinta merah Dalam suatu jajanan Berbentuk persegi Atau persegi panjang Ini ya Susunan bilangan Itu diletakkan Di dalam Kurung biasa Atau kurung siku Nah Jadi Kalian jangan khawatir ya Jangan takut Loh Ini matriknya Kok ada siku biasa Ada kurung biasa Loh Kok ini ada yang Kurung siku Nah Jangan khawatir ya Tidak perlu lapor polisi Tidak perlu takut Tidak perlu lapor Pak RT Atau Pak RW Jadi kalian jangan khawatir Jadi disini Matrik Itu Dia bisa Kurung biasa Atau kurung Kurung si Disini diberi nama Dengan menggunakan Huruf kapital Jadi huruf besar Jadi matrik Huruf besar Jadi ada A B C Dan lain-lain Disini ya Nah disini Matriknya itu Dibuat dengan huruf besar Lalu yang kedua Disini yang kedua Nah Ada kesimpulannya Jadi selain Memiliki baris dan kolom Adik-adik Entry Nah ini entry ya Yang tadi Karena Mas sudah bahas Jadi entry apa sih Yaitu entry itu Setiap Anggota Dalam matrik tersebut Jadi dia itu Setiap anggota Jadi bagian dari matrik Nah Itu dinotasikan Dengan huruf kecil Jadi disini B kecil C kecil Dan seterusnya Jadi dia simbolnya Adalah huruf kecil Jadi sedangkan Kalau simbol matrik Itu adalah huruf besar Ya Kita akan cek lagi Disini Yang pertama Matrik adalah Susunan bilangan Yang diatur Menurut aturan Baris dan kolom Dalam suatu jajaran Berbentuk persegi Atau persegi Panjang Jadi disini Susunan bilangannya itu Ada Kurung biasa Dan juga Kurung Kurung siku Ya Nah disini Nah Lalu disini ada yang Kedua Itu ya Jadi Dia ini Entry itu Huruf kecil Oke Nah sampai sini Mungkin ada pertanyaan Ini Bang Arifin Sebelum masuk Jadi supaya Adik-adik juga Di rumah Mungkin Ada pertanyaan Kalau tidak Ini Kak Rahmat Ini Kak Rahmat Akan lanjut nih Ya Kak Rahmat Ini kayaknya ada Gusti JR2 Ini Lihat disini Belum ada Belum ada ya Oke Hanya Contoh matrik Latihan Pembahasan Kesimpulan Sekarang disini Ada entry matrik Ya adik-adik Jadi entry matrik Itu yang tadi Disimpulkan dengan apa Huruf kecil atau huruf besar Adik-adik Ya dengan huruf Kecil Kalau matrik Dengan huruf apa Dengan huruf Huruf besar Jadi entry matrik Huruf kecil Matrik huruf Huruf besar Kita akan cek ya Disini ya Latihan dan pembahasan Kita cek aja Kita lihat Latihan dan pembahasan Kita masuk ke soal Yang Perhatikan susunan Matrik berikut Nah Disini yang tadi Kak Rahmat sampaikan Bahwa Itu Ditulang Huruf besar ya Adik-adik Disini adalah Jadi entry matrik Ini Dia disimpulkan Dengan Huruf kecil Ada satu-satu A satu-dua A satu-diga A dua-satu A dua-dua Ini artinya Dan seterusnya ya Jadi ini A satu-N A dua-satu A dua-dua A dua-tiga A dua-N Nah Itu juga dengan ini ya Coba lihat Ada ini ya A satu-satu Dua-satu Diga-satu Kok Ada M satu Seperti ini Nah Ini maksudnya apa Yang kira-kira ini ya Untuk pemaparan Entry matrik ini ya Nah Coba Sekarang disini Kak Rahmat punya pertanyaan nih ya Apa yang kalian ketahui Tentang ini A satu-satu A satu-dua Dengan A satu-tiga Apa yang kalian ketahui juga Tentang A satu-dua A dua-dua Dengan A tiga-dua ini Ini apa sih Kira-kira Yuk Ini lima menit Coba kalian faham di dulu Ya Jadi Rahmat tidak akan Lari maraton Nah Rahmat akan tunggu kalian Yang juga Matnya termasuk Baru juga Di semester genap Ya Nah gimana ini Coba apa yang kalian ketahui Tentang inilah Kenapa sih Pak Rahmat disini Pelan-pelan Karena ini adalah Dasar dari matrik Adik-adik Jadi ketika Kalian ini dasar Sama seperti Fondasi Jadi kalau kalian Fondasinya itu kuat Sekarang Soal apa Apapun Pasti bis Memang soal sulit itu Muaranya dari soal Yang sederhana Itu dari apa Dari pemahaman konsep Yuk Sekarang kita kembali lagi Yuk Apa sih kalian ketahui Tentang A satu-satu Terus A satu-dua A satu-tiga A satu-dua Nah Gimana ini Gimana sih Apa yang ketahui disini Kita akan cek disini ya Ini ada Interaktifnya Nah Kita akan melihat Jawabannya Silahkan Kalian nanti Kalau punya media ini Bisa mulai dari mana saja Silahkan Sengaja Kalau mat ambil Suasana-suasana pantai Kenapa Karena matematika itu Pasti akan Menyerap Banyak energi ya Karena Hitung-hitungan Jadi diharapkan dengan Rombat memberikan Suasana pantai ini Misalkan-anakan Itu Berada di pantai yang sangat indah Gitu ya Jadi kalian bisa Berenang Gitu ya Itu aja seperti itu Jangan sampai nanti Disini medianya Gambarnya pantai Kalian Terus Merasa Terhantam oleh Apa namanya Angin yang Supaya Lalu jadi Ngatuh Jangan gitu ya Jadi disini Kalian Bisa lebih nyaman Dengan media ini Karena ada di pantai Disini Silahkan Kalian pilih bagiannya Ada A11 A12 A13 Kita cek dulu ya Sekarang kita cek yang ini ya Pilih bagian berikut Tinggal di klik saja ya Adik-adik ya Disini A12 A12 A22 Kita cek Nah Ternyata Disini Adik-adik Disini merupakan Kolom 1 Makanya kok Namanya ada AM1 Kolom Kedua Jadi AM2 Disini AM3 Ya Nah Disini adalah Kolom ke N Terima kasih Terima kasih Disini Kalian bisa menyaksikan Hubungan antara Baris dan Kolom Nah Ya kan Bener kan Ternyata Bahwasannya Matrix itu Sarat utamanya Baris dan Kolom Oke ya Disini Ada soal Dan juga ada interaktif M T Dia adalah apa Kalau misalkan sini AM Kalikan N Artinya apa Ini adalah Maktik A Dengan jumlah Apa yuk Dengan jumlah Baris Sejumlah N Dikalikan Kolom Sejumlah N Makanya tadi disini Sebutkan Kolom ke 1 Kolom ke 2 Kolom ke 3 Dan seterusnya Jadi ingat Jangan terbalik Menambahkan Matrix Adalah Baris Dikalikan Kolom Jadi Mendatar Baru Tegak Ya Jadi Menambahkan Matrix Itu adalah Baris Jada disini Mendatar Dikalikan Tegak Oke Kita akan kembali disini Kita akan kembali Pada entry juga Disini ya Masuk pada entry Ada Ordo Matrix Aduh Apalagi nih Karamat ya Ada Ordo Tadi sudah ada Baris Sudah ada Kolom Sudah ada Entry Nah Sekarang ada Ordo Nah ini tadi Makanya Karamat ini Tidak ingin memberikan Semuanya Dari satu Ya Karena kasihan Kawatirnya nanti kalian Sudah ikut dari pagi Sapa DRB ini ya Bisa-bisa nanti Hilang ingatan ini ya Nama saya siapa Nama saya siapa Tidak bercanda ya Jadi memang disini Sengaja Kita akan Step by step Karena layaknya Seorang anak yang berjalan Itu kan tidak langsung Perakhir langsung berlari Pasti akan Memulai dari Merangkat dulu Lalu dia akan Mulai untuk Memanjat Sesuatu yang lebih tinggi Terpati-tati Dalam berjalan Berjalan lancar Dan akhirnya berlari Itulah Philosophie-nya Kehidupan Mempelajari Mempengetahuan Ya adik-adik ya Jadi tidak harus Kalian Satu hari itu juga Memahamilah Inilah mengapa Konsep SKS Atau sistem kebut semalam Tidak dihancurkan Kenapa adik-adik Karena yang pertama Dari segi Ketersapan materi Itu tidak akan Full Separuh pun tidak akan full Jadi adik-adik Karamat jamin Tidak akan full Karena apa Kalian di-forsir Tubuh kalian Itu juga punya hak Untuk istirahat Jadi kalau kalian SKS Besok ulangan Malam ini belajar Itu akan sangat Sangat Apa namanya Badan Menusahkan Ketika ujian Kalian juga tidak Karena sudah capek Makanya adik-adik Melalui Sapa DRB ini Karamat berkesan Ya Seperti Apa namanya Memelihara tanaman Kalian tidak Sekaligus memberi Perujukan air Satu galon penuh Tapi apa Harian Secara harian Sedikit demi sedikit Jadi tanaman itu Akan tumbuh dengan Sehat Sama seperti Ibu pengetahuan Jadi kalian itu Belajarnya Secara bertahap Secara bertahap Diberi siraman ilmu Diberi siraman ilmu Dan akhirnya Apa yang kalian Panen nanti Akan lebih Manis Buahnya Gitu ya Nah ini Cerama saja Ini karamat ya Gak apa-apa Jadi kita Resip-resip-resip Pengalaman Karamat juga Semoga nanti Bisa Bermanfaat bagi kalian Ya No SKS Tidak ada Sistem kebut semalam Apalagi Sistem kebut sejam Ulangan jam 8 Belajar jam 7 Wah Luar biasa Itu ya Ya Jangan gitu ya Tapi karamat Jakin Ada di disini Tidak semuanya Bahkan Tidak sama sekali Seperti itu Oke Kita akan cek Disini ya Ordo Matrix Ngelik-klik saja Disini Ordo Matrix Nah Ordo Matrix Disini Apa sih Ordo Matrix ini ya Nah ini sudah tadi Karamat singgung Sebelumnya Pada soal yang Baru Kan karamat Apa namanya Pada lama lagi Supaya kalian lebih paham Kita akan melihat Pada contoh pertama Ini ya Lihat contoh pertama Disini Disini berapa Ordo Matrix Berikut Jadi Ordo Matrix Disini Ingat Karamat sudah katakan Bahwasannya penaman Matrix Adalah baris Dikalikan Polo Jadi kalian Yuk Lihat yuk 5 jam Eh 5 jam 5 menit Yuk 5 menit yuk Dan cek Apa ini Ordonya Jadi Ordo itu Jadi Pergalian antara Baris dan kolom Yang dimiliki oleh Matrix Gitu ya Jadi ini bisa kalian Tentukan Disini adalah Mengidentifikasi Matrix Sama seperti manusia Itu punya karakter Punya sifat Ternyata si A ini Sifatnya baik Ramah Pemahlu Sedangkan si B Ini ternyata pemarah Ya Baperan Gitu ya Ini adalah Sama seperti Matrix Sifat Sifatnya ini Ditunjukkan dengan Ordo Kita cek sekarang Berapa ordo nya disini Adik Kita cek ya Klik aja baris Berapa barisnya disini Nah kita cek coba Dua Oh iya Ternyata barisnya berdata Dua Berapa kolomnya adik Nah pinter Ada tiga Kita cek Disini Nah kita cek Disini kolomnya ada Tiga Berarti berapa Ordo dari Matrix Yang pertama Soalnya nih adik Jadi dia disini Ordo nya adalah Dua Dikalikan dengan Tiga Jadi disini Ordo Matrixnya adalah Dua Dikalikan dengan Tiga Oke itu contoh yang Pertama Salah satu Ya Sekarang salah dua Gitu ya Untuk salah dua Cek untuk salah dua Disini Berduanya Berapa Ordo Matrix berikut Nah coba Dicek dulu Disini Dulu berapa sih Ordo nya Lalu patokannya adalah Baris Adik-adik Baru kolom Berapa barisnya disini Kita cek Berapa barisnya disini Disini barisnya Klik saja Klik Baris Nah ternyata ada Tiga Lalu Kita cek Beneran ada tiga Iya Satu Dua Tiga Lalu Kolom Berapa kolom Adik-adik Yang tegak Nah Kolom yang tegak ada Ada Dua Gitu ya Nah itu ya Jadi itu ada Apa namanya Ada Ini ya Ada Tiga Dengan ada Dua Disini Karamat Mohon izin Untuk nge-charge dulu Bang Ripin Boleh Bang Ripin ya Ini baterainya Lagi Mau habis Sebentar ya Hati-hati Hati-hati Ambil menunggu Cak Rahmat Boleh Disiapkan Pertanyaannya nih Sudah Ada ya Nah terima kasih Oke 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 Siap 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 Boleh langsung dijawab ini Silahkan Jadi memang betul Disini ada beberapa sekolah yang mengambil dia semester 1 dengan semester 2 ini Bang Kebetulan di sekolahnya kakak ini semester 2 Jadi mohon maaf ya Nanti sekalian mengulang gitu ya Oke terima kasih pertanyaannya Bang Ripin Oke Disini Kita tadi sampai di ini ya Ada kolom berarti disini kolomnya Kolomnya 2 gitu ya Nah terus kita lihat untuk contoh yang ketiga Ketiga bagaimana ini Kita akan cek Baris atau kolomnya adik-adik Kita klik saja disini barisnya Nah disini barisnya ada 2 Lalu disini 2 juga ya Berarti 2 Nah gitu ya adik-adik Nah ini udah apa-apa ya Ulang Seperti kalian itu Dari paku Memukulnya maka Sama seperti ilmu juga Kalau kalian semakin banyak memukulnya ya Palu-palu itu pasti Oke Kita Jari-jari Jari jenis Semangat Kita Diklik saja Teguh siswa SMA Paca Budi akan menyusun anggota keluarganya Berdasarkan umur Dalam bentuk matrik Jadi berturut-turut berumur 43 Jadi disini ayah ibunya 46 43 Diki kakak dan adik Secara berurut Ya ada Ningrum Ada 22 tahun Ada Sekar 19 tahun Dan ada Wahyu 12 tahun ya Sedangkan dia sendiri adalah 14 tahun Disini Nah Berbekal dengan materi yang dia pelajari di sekolah Dan Apa namanya ini Dalam berlatih dia mampu mengkreasikan susunan matrik Nah Jadi bagaimana Kita bisa Melihat disini Kita bisa bentuk matriknya Yaitu bisa 46 23 22 19 Ya 42 Nah Jadi disini kita Ambil saja dia Ordonya Yaitu ordo 3 kali kan 2 ya Adik-adik ya Jadi disini Ordo Jadi 3 dari mana Nah 3 ini baris Kolumnya ini ada Ada 2 Ya Kita akan cek sekarang Bagaimana sih Jadi kita akan cek disini Ada matrik Yaitu matrik baris Ya jadi matrik baris Adalah apa sih adik-adik Jadi adalah Biasanya Ordonya matrik Seperti ini adalah Satu kali kan M Jadi mesti barisnya satu Tapi kolumnya Berapa Di sini Misalkan seperti ini ya 4 6 2 3 Di sini ya Nah jadi ini dari contoh yang Sebelumnya tadi Nah jadi matrik berordo Satu kali kan 2 Ini ya Lalu itu matrik baris Bagaimana sih matrik kolom Jadi matrik kolom ini Matrik yang terdiri atas Satu kolom saja Kordo M kalikan 1 Ya Kolomnya ini 1 Tapi barisnya ini Bisa lebih dari 1 Makanya disini ya Nah jadi barisnya bisa banyak Nah disini barisnya ada berapa Ada 1 2 3 4 5 Jadi disini 3 1 Gitu ya adik-adik ya Nah Itu untuk kolom Bagaimana untuk yang persegi panjang Kita akan cek disini Jadi Matrik persegi panjang Itu adalah matrik yang Banyak barisnya Tidak sama dengan Banyak kolomnya Jadi matrik seperti ini Memiliki ordo M kalikan N Ya Jadi disini dia M kalikan N Persegi panjang Jadi antara Apa namanya Baris dengan kolomnya Tidak sama Jadi membentuk Suatu bangun yang Namanya persegi panjang Baik itu mendatar Atau tegak Ini ya Kolom Berapa barisnya Adik-adik Ya disini ada 2 Dikalikan 3 Ini ya 2 Dikalikan 3 Disini 3 Dikalikan 2 Berarti 1 2 3 Disini ya Dia punya baris 3 Dikalikan 2 Nah ini namanya Matrik persegi Panjang Antara Jumlah baris Dengan kolomnya Itu tidak Tidak sama Ya Oke Kita lihat lagi disini Persegi Nah jadi matrik persegi Adalah Matrik Yang mempunyai Banyak baris Dan kolom sama Jadi memiliki Ordo N Kalikan N Disini ya 46 43 22 19 Jadi matrik persegi Ini berordo 2 Kalikan 2 Nah Namanya saja Persegi Berarti dia otomatis Jumlah Baris dengan kolomnya Itu Sama Disini ya Nah disini Kalian bisa lihat Anak-anak Diagonal Samping Matrik Diagonal Utama Matrik Jadi yang utama Itu dari Kiri ke Kanan Bawah Nah ini Diagonal Samping Matrik Seperti ini ya Di sini diagonal Utama Satu matrik Adalah Semua Entry Matrik Yang terletak Pada Garis diagonal Dari sudut kiri Dari sudut Kanan Bawah Ini yang utama Lalu yang Matrik Entry Itu garis Diagonal Dan Dari sudut kiri Kemana Ke kanan Atas Ini namanya Matrik Persegi Ini yang 4x4 Ini 2x2 Kita lihat Yang Matrik Segi Ini ya Matrik Segi 3 Di sini Kalian bisa Lihat Di sini Bagaimana Nah ini 4x4 Tapi Dia Bukan Hanya Bisa disebut Sebagai Adik-adik Dia bisa disebut Dengan Coba Lihat polanya Di sini Ya Ada Matrik Persegi Tapi Berpola Segitiga Di sini ya Jadi di sini Jika matrik Segitiga Itu matrik Yang beror Di persegi Dan Entry-entry Matrik Di bawah Atau Di atas Diagonal Utama Semuanya Itu Berilai 0 Jadi itu Dalam Tiga Matrik Segi Segitiga Jadi kita Lihat saja Utamanya Kalau di bawah Atau di atas Itu 0 Maka dia Namanya Matrik Oke Matrik Diagonal Diagonal Kanan Lihat Di sini Ada diagonal Utamanya Tadi Dari Kanan Bawah Di sini Di sini Diagonal Diagonal Utamanya Di mana Di mana Semua N 0 Terjuang Sama Semuanya 0 Oke Lalu Matrik Identitas Ada Matrik Identitas Di sini Mari kita Cermati Kembali Matrik Persegi Dengan pola Seperti Matrik Berikut Jadi Ada 1 0 0 1 Di sini Cermati Pola Susuran Angka 1 Dan 0 Pada Ketiga Matrik Coba Lihat Di diagonal Di diagonal Di diagonal Utamanya Di sini Ada 1 1 Tapi Di bawah Dengan di atasnya Kok 0 Semua ini Semua Benilai Positif Tapi di atas Dengan di bawahnya Ini malah Benilai 0 Maka Dia di sini Adalah Matrik Yang bagaimana Matrik Yang Berlaku Apa Di sini Ya Oke Itu nama Matrik Identitas Ini matrik 0 Bagaimana Ya Jelas Dia Entry Nya Semua Benilai 0 Nah Jadi Adik-adik Kalian dari awal Sudah Mengerti Ya Meskipun Di sini Ada adik-adik Yang sudah Mengulang Mengulang Jadi supaya tambah Faham Karena matrik Ini juga Nanti akan dibawa Pada sistem Apa Pada pembahasan Selanjutnya Pada matrik B Jadi ini sengaja Karomat Buatnya matrik A Jadi mohon maaf Di sini Materinya Semestinya Kenal Ya Tidak apa-apa Selagi ya Oke Jadi supaya Kalian Di sini Ada Kalian sudah Belajar Baris Kolom Sudah Belajar Tentang Ordo Sudah Belajar Tentang Adik-adik Adik-adik Ada jenis matrik Ada baris Kolom Persegi panjang Persegi Ini ya Ini Untuk matrik Oke Jadi di sini ada Sisa waktu 4 menit Bang A Jadi mungkin Bisa untuk Tanya-jawab Bang Arifin Kalau tidak Nanti mungkin Saya akan menambahkan Untuk operasi Oke Cak Rahmat Oke Dipersilakan Kepada Para Sahabat Sapa Duta Rumah Belajar Pelajaran Matematika Matrix Kan Jika ingin Bertanya Mungkin Sambil Menunggu Pertanyaan Cak Rahmat Kalau Dari Saya Ingin Sedikit Juga Bertanya Kan Kalau Belajar Matrix Keterkaitan Yang Dinamakan Unsur-unsur Yang ada Dalam Komputer Bagaimana Cak Rahmat Kan Kalau Kita Lihatkan Di Komputer Seperti O Olahan Olahan Ini Banyak Yang Menggunakan Aplikasi Komputer Cak Rahmat Bisa Tadi Memberikan Kalau Yang Ada Di Komputer Gitu Cak Puter Itu Dalam Bilangan Biner Yang 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 Nanti Akan Dibawa Bagaimana Dunia Jaringan Dengan Sangat Apa Namanya Sangat Lihai Di Sana Itu Mungkin Untuk Yang Apa Namanya Penerapan Matrix Memang Bahari Banyak Sekali Ya Kalau Memang Untuk Dalam Berupa Sehari Hari Itu Biasanya Dalam Membuat Persamaan Di Untuk Matrix Seperti Itu Ya Jadi Kalau Ada Saya Boleh lanjut Sedikit Bang Arifin Oke Silahkan Cak Rahmat Di Lantai Si Adik Adik Ya Jadi Di Sini Kita Masih Punya Waktu Tidak Apa Jadi Mohon Ijin Ya Jadi Karamat Akan Mencoba Untuk Apa Nama Terlihat Bang Arifin Share Setelah Terlihat Ya Bab 3 Matrix Ya Halo Cak Terlihat Ya Bang Tadi Ya Terlihat Siap Siap Betul Oke Madrig Ini Saya Akan Mencoba Ya Bang Silahkan Silahkan Waktunya Disini Oke Sebentar Oke Jadi Disini Sudah Kelihatan Bang Arifin Cek Ya Sudah Kelihatan Ya Jadi Disini Operasi Pada Matrix Jadi Disini Operasi Pada Matrix Itu Ada Pertama Penjumlahan Ada Pengurangan Ada Perkenaan Skalar Ya Jadi Sebenarnya Ini Mau Kak Rohmat Jelaskan Untuk Selanjut Tapi Tidak Apa Ya Disini Kalian Akan Kak Rohmat Bawa Untuk Apa Namanya Apa Namanya Disini Bawa Ke Operasi Penjumlahan Matrix Ya Disini Operasi Penjumlahan Matrix Jadi Bisa Kalian Lihat Matrix Tadi Kan Terdiri Dari Ordo Ya Jadi Jadi Kenapa Karohmat Bawa Kesini Karena Karohmat Yang Di Madri Semester Ganjil Jadi Disini Misalkan Ada Bahan Kue Ini Bahan Kue Bronis Bika Ambon Disini Ada Juru Masak Yang Safe Itu Bronis 2 Juta Bika Ambon Tabil Biaya Toko Di Kota B Seperti Ini Lalu Apa Namanya Di Kota A Seperti Inilah Makas Berapa Total Biaya Diperlukan Oleh Kedua Toko Kue Jadi Disini Kalian Bisa Menjumlahkan Secara Matrik Karena Disini Sarat Bari Ketika Memiliki Ordo Yang Sama Misalkan 2x2 Tidak Bisa Dijumlahkan Dengan 3x2 Karena Berbeda Ordonya Disini Misalkan Di Kota A Kita Bisa Buat Matrik Seperti Ini 1.000.000 1.200.000 Disini Kalian Satu setengah 1.700.000 3.000.000 Dan Juga Ada 3.500.000 Jadi Berapa 1.700.000 1.700.000 Ya Jadi Disini Total Biaya Untuk Serm Juga Bisa Kalian Lihat Biaya Untuk Kedua Toko Disini Bisa Kalian Lihat Ada 2.500.000 2.000.000 Adik 5.000.000 Dengan 6.500.000 Dari Mana Disini Intinya Yang Sama Posisi Entry Matrik Itu Yang Dijumlahkan Nah Jadi Aromat Itu Bicara Istilah Jadi Kalian Bisa Lebih Paham Dulu Tentang Istilah Istilah Jadi Kalian Tidak Bingung Ada Ordo Jadi A Plus B Disini Adalah 2.500.000 5.000.000 Dan Juga 6.000.000 Ya Jadi Penjumlahan Kedua Matrik Diatas Dapat Dioperasikan Karena Memiliki Order Ya Jadi Kita Punya Definisi Disini Jadi A Dan B Adalah N Ini Ya Terus Juga Disini Ada Contoh Nih Yoh Gimana Adik-adik Disini Ada Contoh Dua Contoh Disini Ada 10 24 135 Lalu 228 Lalu 101 Bagaimana Nanti Disini Kalau Kalian Menjumlakan Itu Sama Saja Tinggal Di Apa Kan Ditambah 10 Ditambahkan Dengan 2 Lalu 2 Ditambah Dengan 8 Ya Ada 1 Tambah 1 3 Tambah 0 Lalu 5 Tambah 1 Hasilnya Adalah 12 Dari Baris Dulu 4 12 2 3 6 Ada 2 Matrix Bagaimana Penjumlan Matrix Jika Kalian Tambahkan Saja Jadi Di 12 Disini 4 Disini 12 Ini Kan Membuat Waktu Pengerjaan Kalian Itu Lebih Efisien Nah Ini Tadi Makanya Bagaimana Up Yang Ini Lancar Jadi Ibaratnya Sama Juga Seperti Pisau Tajam Karena Di Asah Jadi Kalian Bisa Tajam Mengerjakan Soal-soal Matematik Tapi Juga Soal-soal Yang lain Karena Kalian Sudah Terbiasa Dengan Soal-soal Terbiasa Dengan Berbagi Masalah Masalah Soal-soal Maksudnya Nah Disini Kita Lihat Ya Jika Kita Matrik Disitu Ada Matrik P Ada X Terus Disini X 24 1 X Min 7 Kita Lihat Pertanyaannya P Tambah Ki Itu Hasilnya 12 4 12 23 6 Tentukan nilai X Dan Y Disini Kan Bisa Kalian Belakas Saja Disini Maka Nanti Bisa Persamaan Yang Ditanyakan X Berarti X Terletak Di mana Di entry Mana Di entry Satu Satu Maka Dia Ditambahkan Juga Dengan Entry Satu Satu Berarti X Tambah 2 Tambah Dengan 12 Kita Lihat X Tambah 2 Berarti Berapa X Yaitu Berapa X X Pasti Berapa Pasti 10 Gitu Gampang Karena X 10 Berarti 10 7 3 Berarti Dia Akan 3 Ditambah Y 3 Tambah Y Sama Dengan 3 Berarti Berapa Y Nol Jadi Ini Adalah Fungsi Dari Penjumlahan Tekstil Untuk Penjumlahan Sama Sini Penjumlahan Juga Tekstil Sama Jadi Banyak Sekali Manfaatnya Ini Tadi Ada Apa Namanya Pengurangan Pengurangan Ini Sama Jadi Saratnya Yaitu Dia Memiliki Ordo Yang Sama Jadi 3x3 Itu Hanya Bisa Dioperasikan Dengan Ordo Yang Juga 3x Mas Jadi Kenapa Kok Min Karena Dia Adalah Pengurangan Jadi Min 9 Min 7 Dengan Disini Min 2 kurang 9 Min 11 3 7 Min 4 Terus Ini 5 Kurang 5 Kalau Sudah Terbiasa Langsung Min 2 Kurangi 9 Min 2 Kurang 9 Berarti Min 11 3 Dikurangi 7 Min 4 5 Dikurangi 5 0 Ingat Adik-adik Disini Tidak Berlaku Komutatif Artinya Apa Disini Dia Tidak Bisa Berlaku K Min L Itu Sama Dengan L Min K Karena Disini Tidak Berlaku Sifat Komutatif Kenapa Coba Kita Cek Sekarang 3 Dikurangi 7 Min 4 Coba Kalian Balik L Min K Berarti 7 Kurangi 3 Sama Dengan Jadi Makanya Untuk Matrik Tidak Berlaku Sifat Komutatif Disini X Y Dan Z Sama Ini Jadi Jika Kalian Ini Cek Disini Y Min Z Z Jadi X Matrik Matrik Ya Pengurangan Matrik Seperti Ini Lawanan Dengan Matrik B Kordo Yang Sama Ya Betul Ya Dapat Juga Langsung Seletak Jadi Yang Pada Perlumbenahan Dua Matrik Ya Jadi Operasi Skalar Nah Ini Operasi Skalar Ini Bisa Kalian Niat Contohnya Disini Adik Adik Bisa Kalian Niat Untuk Contoh Disini Ada Skalar Misalkan Disini Ada Matrik Matrik Yaitu 2 3 4 5 1 2 Disini Adik Adik Maka Jika Dia Nanti Dikalikan Dengan Skalar 2 Semua Adik 2 2 4 2 4 8 2 2 2 Disini 2 2 3 6 2 5 10 2 2 4 Hasilnya Perkalian Skalar Matrik Sama Seperti Ini Juga Kalian Aroma Aroma Dakin Jadi Kikalikan L Disini Sama Kalian Skalar Jadi Tinggal Dikalikan 12 2 15 30 Lalu Disini 2 2 5 10 Lalu Disini 24 4 Ya Jadi Berlaku Sifat Disini Kalau Perkalian Ya Perkalian Bisa Disini Berlaku Kalau Dibilang Tidak Sama Ya Dalam Kurung Kalau Kalian Kerjakan Dulu Dikalikan L Akan Sama Jika Kalian Mengerjakan P Dikalikan I Dulu Ya Ini Akan Sama Ketika Kalian Apa Namanya Dikalikan Dulu Seperti Sampai Sini Ada Pertanyaan Adik-adik Sebelum Lanjut Ya Sepertinya Masih Belum Ada Nih Kak Kita lanjut Saja Kita lanjut Mungkin Mendekati Jumat Itu Mungkin Ya Bang Ya Betul Siap Di Berapa Daerah Yang Dimana Wilayah Mulai Persiapan Wilayah Barat Malah Mulai Oke Lanjut Disini Lanjut Saja Cak Rahmat Siap Jadi Disini Ada Operasi Perkalian Dua Matrix Jadi Disini Ada Operasi Perkalian Dua Matrix Bisa Kalian Lihat Disini Ada Dia bergerak Akan Membuka Tiga cabang Besar Di Pulau Sumatera Jadi Ada Satu Di Palembang Dengan Dua Di Kota Padang Jadi Dia akan Membuka Cabang Pertama Di Kota Palembang Cabang Dua Di Kota Padang Dan Cabang Tiga Di Kota Pekanbaru Ada Tiga Cabang Ada Cabang Satu Ternyata Tiap Cabang Itu Butuh Butuh Sarana Disini Ada Handphone Ada Komputer Dan Juga Ada Sepeda Ini Masing-masing Ada Tanya Sendiri Kalau Untuk Cabang Satu Dia Disini Butuhnya Tujuh Komputer Dia Butuhnya Delapan Sepeda Motor Butuhnya Tiga Disini Adik-adik Disini Untuk Cabang Dua Ini Butuh Handphone Lima Komputernya 6 Lalu Disini Sepeda Motornya Butuhnya Dua Untuk Handphone Disini Butuhnya Empat Disini Komput Komputer Sepeda Motor Butuhnya Dua Ya Adik-adik Nah Disini Disini Harga Handphone Ada Dua Juta Lalu Disini Harga Komputernya Ini Lima Juta Jadi Jadi Harga Per Komputernya Lima Juta Lalu Disini Harga Sepeda Juta Jadi Berapa Si Total Biaya Ini Pengadaan Yuk Kita kasih Waktu Dulu Ini Bang Untuk Adik-adik Untuk Ini Melihat Dulu Ini Bagaimana Ini Bagi Yang Sudah Mendapat Apa Namanya Matrik Apalagi Sudah Hukus Hukus Oke Silahkan Pada Para Menis Boleh Diperhatikan Dan Diamat Betul Ya Sini Jadi Kalian Akan Diberikan Ya Ada Matrik Disitu Ada Cabangnya Berarti Cabangnya Ada Satu Dua Tiga Berarti Baris Ada Tiga Disitu Ya Harga Handphone Harga Komputer Harga Sepeda Motor Disini Syarat Untuk Kalian Mengalihkan Matrik Itu Syaratnya Jadi Disini Ordonya Nanti Ada Syarat Ya Disini Ordonya Berapa Nih Ordonya Kan Ada Tiga Dikalikan Tiga Kan Dikalikan Juga Tiga Kolum Disini Ordonya Berapa Nih Ordonya Kan Ada Disini Tiga Dikalikan Dikalikan Satu Ya Kan Disini Ordenya Bisa Kalian Lihat Disini Adik Adik Disini Tiga Lalu Dikalikan Dengan Dua Ya Disini Tiga Kalikan Dikalikan Sedangkan Kalian Disini Berapa Yoh Tiga Dikalikan Dengan Satu Ini Tampus Ya Disini Tiga Dikalikan Dengan Satu Ya Ini Tiga Dikalikan Dengan Tiga Nah Tapi Disini Kalian Melihat Ya Disini Kalian Lihat Ada Perkalian Antara Dua Matrix Ya Ordonya Tiga Kalikan Matrik Yang Kedua Disini Ordonya Yaitu Tiga Kalikan Nah Nanti Hasilnya Adalah Bagaimana Kalian Lihat Ordonya Ordo Yang Teman Barisnya Disini Kolom Pada Matrix Pertama Kalian Apa Namanya Menjadikan Apa Namanya Ini Hilangkan Dengan Yang Baris Pada Matrix Yang Kedua Ya Disini Nah Ini Akan Sama Sehingga Hasilnya Bagaimana Adik Nanti Disini Nanti Dia Akan Menjadi Tiga Ya Ini Tiga Dikalikan Apa Disini Ya Jadi Hasilnya Dia Adalah Tiga Dikalikan Satu Tidak Apa Kita Ceretan Gini Kan Asik Kan Ini Bisa Tiga Kalikan Satu Hasilnya Nanti Pasti Dia Akan Tiga Baris Dan Juga Satu Kolom Cek Ya Ini Nah Ini Tiga Kita Lihat Tiga Kalikan Tiga Dengan Tiga Kalikan Satu Maka Nanti Hasilnya Kita Cek Adalah Tiga Dikalikan Satu Benar Nanti Katanya Aromat Jadi Hasilnya Ini Nanti Tiga Dikalikan Tiga Kita Kan Jadi Disitu Ada Yang Pertama Tiga Ya Disitu Dikalikan Dengan Tiga Lalu Disitu Ada Juga Tiga Dikalikan Dengan Dengan Satu Maka Disini Nanti Yang Apa Melebur Yang Melebur Disitu Adalah Ini Adek Nah Ini Melebur Nanti Hasilnya Tinggal Apa Tiga Dikalikan Satu Warna Yang Lalu Hiju Disini Hasilnya Kita Akan Dengan Ini Baris Tiga Dikalikan Satu Ininya Tidak Ilang Tidak Tidak Kalikan Satu Ya Tidak Dikalikan Satu Oke Disini Jadi Nanti Baris Dikalikan Dengan Apa Anak Adek Jadi Tujuh Dikalikan Dua Kita Lihat Disini Tujuh Kalikan Dua Lima Dikalikan Lima Jadi Baris Kalikan Kolom Jadi Disini Bisa Kalian Lihat Untuk Yang Pertama Kalian Bisa Lihat Disini Disini Ada Ini Kolom Kalian Kalikan Dengan Apa Baris Kalian Dengan Kolom Ini Disini Kita Akan Warna Lagi Disini Ada Warna Merah Ya Maaf Ya Ini Berarti Disini Tadi Warnanya Biru Warna Biru Ini Dikalikan Lalu Nanti Disini Yang Merah Berarti Nanti Disini Nah Ini Ya Dikalikan Dengan Apa Kalikan Dengan Juga Kolom Ini Ya Kalikan Dengan Kolom Juga Nanti Nanti Disini Yang Ijo Yang Ijo Nanti Disini Juga Baris Ini Kalikan Kalikan Dengan Apa Dengan Kolom Nanti Nah Lihat Kan Jadi Nanti Disini Baris Kalikan Kalikan Dengan Kolom Jadi 7 Dikalikan 2 Ditambah 8 Dikalikan 5 Terus 3 Dikalikan Dengan 15 Menjadi Gimana Gimana Kalau Kalian Punya Disini Ya Ya Seperti itu Juga Kalian Pasti Seperti ini Kalian Kalian Namanya Ini Seperti ini Kalau ada Perkalian 3 Ordonnya 3 Kalikan 3 Dengan B Kalikan 3 Berapa Hasilnya Yoh Secara Langsung Berapa Yoh Berapa Hasilnya Hasilnya Adalah 3 Dikalikan 3 Ya Kenapa Kita Lihat Disini Ada 3 Ya Disini Kita Lihat Disini Yang Di Atas Adalah 3 Nah Ini Lalu Disini Dikalikan Ya Dikalikan 3 Ordonnya Lalu Yang Disini Juga Ya Disini 3 Dikalikan Dengan 3 Maka Bagaimana Apa Apa Kita Leburkan Disini Yang Kita Leburkan Adalah Nanti Disini Ya Kita Lihat Ada Kol Yang Pertama Kita Leburkan Dengan Baris Pada Matrik Yang Ini Apa Namanya Kita Leburkan Disini Ya Hilang Hasilnya Akan Menjadi Tiga Kalikan Ya Ini Hasilnya Kan Ini Ada Berapa Barisnya Ada Barisnya Ada Satu Dua Ada Sini Ada Kolomnya Ada Satu Dua Dengan Tiga Ya Oke Ini Kalian Pasinya Sudah Ambul Malah Di Luar Kepala Seperti Ini Cek Lagi Cara Ini Berapa Ini Nanti Hasilnya Adik Ini Ini Berapa Ordonya Yang Berapa Barisnya Satu Dua Tiga Kolomnya Satu Dua Berarti Disitu Dia punya Ordonya Yaitu Dikali Berapa Adik Tiga Dikalikan Dua Oke Sip Sekali Lalu Yang Ini Berapa Barisnya Dua Dikalikan Tiga Satu Dua Ya Dikalikan Ya Ya Nah Dikalikan Tiga Mana Dileburkan Adik Yang dileburkan Mana Yang dileburkan Adalah Yang Kolom Dengan Baris Disini Nah Klik Matrik Hasilnya Ordonya Itu Adalah Sisanya Tiga Dikalikan Dengan Tiga Ya Jadi Tiga Lalu Dikalikan Dengan Ini Nanti Hasilnya Ya Untuk Kalian Matrik Ya Nanti Di sini Bagaimana Kita Cek Jadi Baris Dikalikan Kolom Berarti Ini Baris Dikalikan Kolom Berarti Satu Dua Terus Ditambah Dua Berapa Empat Nanti Hasilnya Empat Bener Kan Lalu Baris Dikalikan Kolom Lagi Berarti Ini Satu Kalikan Tiga Tiga Ditambah Dua Kalikan Dua Empat Tujuh Ya Kan Lalu Satu Kalikan Empat Terus Ditambah Dua Kalikan Nol Ya Berarti Empat Tambah Nol Empat Ya Kan Jadi Ini Baris Selalu Dikalikan Dengan Kolom Ya Ini Baris Ya Selalu Dikalikan Dengan Kolom Itu Ya Jadi Kolom Ya Sama Juga Seperti Nanti Ini Tiga Empat Berarti Tiga Dikalikan Dua Baris Kalikan Kolom Ditambah Empat Kalikan Satu Tambah Empat Sepuluh Nah Sia Sepuluh Kan Lagi Yang Ini Berarti Tiga Kalikan Tiga Baris Kalikan Kolom Tiga Kalikan Tiga Sembilan Ditambah Delapan Berarti Ya Perkalian Kalian Dua Mat Kolom Kalian Leburkan Kalau Sama Hasilnya Pasti Tiga Dikalikan Tiga Yang Belakang Makanya Perkalian Dua Matrik Itu Tidak Bisa Jika Ordo Kolom Ya Entry Kolom Ini Dengan Barisnya Itu Berbeda Ya Oke Siap Ini Kita Waktu Masih Ada Lima Menit Lagi Waktu Lima Menit Ini Mungkin Cak Rahmat Bisa Memberikan Simpulan Kepada Ya Pada Sahabat Di rumah Yang Dipersilahkan Cak Rahmat Oke Terima Kasih Bang Haripin Jadi Tidak Terasa Ini Bang Haripin Ya Iya Betul Satu Setengah Jam Ya Jadi Disini Memang Persetanya Kalau Dilihat Memang Karena Mungkin Jumat Ya Bang Ya Terus Habis Itu Tidak Apa-apa Tapi Semoga Ini Tidak Menyurutkan Semangat Belajar Yang Masih Stay Di Ruang Room Ini Jadi Disini Bisa Karamat Buat Kesimpulan Bahwasannya Matrik Ini Adalah Suatu Bentuk Bilangan Yang Terdiri Dari Baris Dan Kolom Kak Arifin Bang Arifin Dimana Nanti Ada Istilahnya Entry Jadi Entry Ini Anggota-anggota Yang Termasuk Dalam Matrik Tersebut Kalau Matrik Tadi Simbolnya Adalah Huruf Kapital Entry Ini Dia Simbolnya Adalah Huruf Kecil Lalu Selain Selain Entry Dia Ada Yang Namanya Ordo Adalah Yang Menyatakan Baris Dan Jadi Misalnya Matrik Artinya Jumlah Barisnya Ada Tiga Kolom Ada Dua Seperti itu Ya Lalu Disini Ada Jurni-juris Matrik Ada Kolom Yang Tadi Karoma Sebutkan Ya Operasi Pada Matrik Ada Operasi Penjumlahan Ada Operasi Perkalian Skalar Ada Operasi Perkalian Dua Matrik Nah Disitu Mungkin Sampai Disitu Dulu Bang Arifin Untuk Kesimpulannya Jadi Si Cak Rahmat Ya Siap Sama-sama Bang Arifin Mungkin Cak Rahmat Mempunyai Pesan Untuk Sahabat Siap Ya Pasti Pasti ada Pesannya Pak Arifin Jadi Perlu di Ini lagi ya Adik-adik Bahwasannya Diingat Kalian Di rumah Bukan liburan Tapi Belajar Di rumah Kenapa Karena Negara kita Dengan negara-negara lain Dan Ya Bahwasannya Ada wabah Corona Jadi Kita harus Stay di rumah Untuk memutus Persebaran Virus tersebut Nah Bagaimana kalian belajar Bersama Rumah Belajar Melalui Pergiatan Sapa DRB Jadi Sapa Duta Rumah Belajar Nantikan Jadwal-jadwal Fikon Kami selanjutnya ya Jadi Semoga Apa yang kami Sampaikan Dengan Pengarifin ini Bisa menjadi Sesuatu yang Bermanfaat Kesehatan selalu Adik-adikku yang Luar biasa Menyampaikan Terima kasih Oke Terima kasih Cak Rahmat Atas Mengen MK Kita terasa Sudah di Penghujung Ini ya Acara Belajar Duta Rumah Belajar Demikian Materi Kami pada Pagi ini Semoga Materi tersebut Bisa bermanfaat Dan membantu Para sahabat Duta Rumah Belajar Yang ada di rumah Oh iya Jangan lupa Untuk Mengunduh Aplikasi Duta Rumah Aplikasi Rumah Belajar Di Playstore Dan mengakses Portal Rumah Belajar Di Belajar Titik Md. Titik 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 Semangat Belajar di rumah Dan Salam sehat Untuk Ya semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa semuanya Kembali Ke host Pak Gama Terima kasih Cak Rahmat Pak Gama Dan para Pak Kisipan Sama-sama Bang Arifin Sama-sama Adik-adik Kisipan Sama-sama selamat menikmati